YM22 Produksi Kita akan membahas tentang seputar insiden penerbangan Pacific Southwest Airlines, PSA Penerbangan 182 adalah penerbangan terjatuhal Pacific Southwest Airlines Dari Sacramento ke Los Angeles dan San Diego Pada tanggal 25 September tahun 1978 Boeing 727214 yang melayani penerbangan Registrasi N533PS bertabrakan dengan pesawat ringan pribadi Sesna 172 Registrasi N7711G di atas San Diego, California Itu adalah kecelakaan fatal pertama Pacific Southwest Airlines Dan bencana udara paling mematikan Dalam sejarah California, kedua pesawat itu menabrak North Park Lingkungan San Diego, PSA 182 melanda tempat di utara persimpangan Jalan Dwight Dan Neil menewaskan semua 135 orang di dalam pesawat Dan 7 orang di tanah di rumah-rumah termasuk 2 anak-anak Sesna Menghantam Polk Avenue antara Jalan 32 dan Iowa Menewaskan 2 orang di dalamnya, 9 orang lainnya di tanah terluka dan 22 tempat tinggal hancur atau rusak oleh dampak dan puing-puing Pada pagi hari tanggal 25 September tahun 1978 Pacific Southwest Airlines penerbangan 182 berangkat dari Sacramento menuju San Diego Melalui Los Angeles, 7 orang, kru yang berbasis di San Diego Terdiri dari Kapten James A. McFerron Perwira pertama Robert A. Fox Insinyur penerbangan Martin J. Wahne Dan 4 pramugari penerbangan Dari Sacramento ke Los Angeles berjalan lancar Pukul 8.34 Penerbangan 182 berangkat dari Los Angeles First Officer Fox adalah pilot Yang terbang Ada 128 penumpang di dalamnya termasuk 29 karyawan PSA Cuaca di San Diego pagi itu cerah dan cerah Dengan jarak pandang 16 km Pada pukul 8.59 pagi Tawak PSA disiagakan oleh pengendali pendekatan tentang pesawat Sesna 172 Skyhawk Kecil di dekatnya Sesna diterbangkan oleh dua pilot berlisensi Salah satunya adalah Martin Kazi Jr. 32 Yang memiliki peringkat penerbangan Bermesin tunggal, multi mesin, dan instrumen Serta sertifikat komersial dan sertifikat instruktur penerbangan instrumen Dia telah terbang total 5.137 jam Yang lainnya David Boswell 35 Seorang sersan korps marinir AS Memiliki peringkat mesin tunggal dan multi mesin dan sertifikat komersial Dia telah terbang 407 jam pada saat kecelakaan Dan sedang berlatih pendekatan sistem pendaratan instrumen Di bawah instruksi kasih untuk mengejar peringkat Instrumennya Mereka telah berangkat dari Montgomery Field Dan melakukan navigasi di bawah aturan penerbangan visual Yang tidak memerlukan pengajuan rencana Penerbangan Boswell mengenakan hood Untuk membatasi bidang penglihatannya lurus ke depan ke panel kokpit Seperti pelindung matahari besar dengan panel Vertikal untuk menghalangi penglihatan tepi Yang normal dalam pelatihan EFR Pada saat tabrakan Sesna berada pada pendekatan yang terlewat dalam Kondisi meteorologi visual Dari landasan Paju 9 Bandara San Diego Juga dikenal sebagai Lindberg Field menuju ke timur dan mendaki Sesna berkomunikasi dengan kontrol pendekatan San Diego Pilot PSA melaporkan bahwa mereka melihat sesna Setelah diberitahu posisinya oleh ATG Meskipun rekaman Suara kokpit mengungkapkan bahwa tak lama kemudian Pilot PSA tidak lagi melihat sesna Dan mereka berspekulasi tentang posisinya Karena radio Statis menara Lindberg Sesuai dengan rekaman suara menara Menerima transmisi pukul 9 Pukul 050 Sebagai dia lewat ke kanan kita Dan menganggap Jet PSA memiliki sesna yang terlihat Sehingga mempertahankan pemisahan visual Setelah mendapatkan izin untuk mendarat Dan sekitar 40 detik sebelum Bertabrakan dengan sesna Terjadi percakapan antara 4 penumpang kokpit Kapten Perwira pertama Insinyur penerbangan Dan kapten PSA yang sedang tidak Bertugas Spencer Nelson Yang sedang mengendarai di kursi lompat kokpit Sebagai berikut Menunjukkan kebingungan Terlepas dari komentar kapten Bahwa sesna mungkin Di belakang kita sekarang Sebenarnya pesawat itu berada tepat di depan Dan dibawa boi Pesawat PSA turun dan dengan Cepat mendekati pesawat kecil Yang berbelok ke kanan ke timur Menyimpang dari jalur yang ditentukan Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Dewan Keselamatan Transportasi Nasional NTSB Sesna mungkin menjadi target visual Yang sulit bagi pilot jet Karena berada di bawah mereka Dan menyatu dengan rumah-rumah warna-warni Dari daerah perumahan di bawahnya Badan pesawat sesna berwarna kuning Dan sebagian besar rumah berwarna Kekuningan Juga Gerakan sesna yang terlihat dari Boeing Diminimalkan Karena pesawat berada di jalur Yang kurang lebih sama Laporan tersebut Mengatakan bahwa Kemungkinan alasan lain Mengapa awak pesawat PSA Mengalami kesulitan mengamati sesna Adalah karena badan pesawatnya Dibuat lebih kecil Secara visual Hal karena pemendekan Namun Laporan yang sama di bagian lain Juga menyatakan Permukaan putih sayap sesna Bisa saja menghadirkan Target yang relatif terang Di bawah sinar matahari pagi Sebuah studi visibilitas Yang dikutip dalam laporan NTSB Menyimpulkan bahwa sesna Seharusnya hampir terpusat Di kaca depan Boeing Dari 170 hingga 90 detik Sebelum tabrakan Dan setelah itu Mungkin diposisikan di Bagian bawah kaca depan Tepat di atas Sweeper kaca depan Studi tersebut Juga mengatakan Bahwa pilot sesna Akan memiliki pandangan Sekitar 10 detik Dari Boeing Dari jendela pintu kiri Sekitar 90 detik Sebelum tabrakan Tetapi visibilitas jet Menyalip Terhalang oleh Struktur langit-langit Sesna Untuk sisa waktu Waktu Awak penerbangan 182 tidak pernah secara eksplisit Memberitahu menara Bahwa mereka telah Kehilangan pandangan dari sesna Jika mereka menjelaskan hal ini Kepada pengontrol Kecelakaan itu mungkin tidak akan terjadi Juga Jika sesna Mempertahankan arah 70 derajat Yang ditetapkan oleh ATC Alih-alih berbelok ke 90 derajat NTSB memperkirakan pesawat Tidak akan saling meleset Sekitar 1000 kaki 300 meter Alih-alih bertabrakan Pada akhirnya NTSB menyatakan bahwa Terlepas dari perubahan arah itu Adalah tanggung jawab awak di jet Yang menyalip untuk mematuhi persyaratan peraturan Untuk lulus jauh Dari sesna PSA penerbangan 182 Menyusul sesna Yang Berada tepat di bawahnya Keduanya kira-kira pada arah 090 Timur ke timur Tabrakan terjadi pada ketinggian sekitar 2600 kaki 790 M Menurut beberapa saksi di lapangan Pertama Mereka mendengar suara logam keras Berderak Kemudian ledakan Dan api menarik mereka untuk Melihat ke atas Staff fotografer Hans Wen Dari kantor hubungan masyarakat San Diego County Menghadiri acara pers di luar ruangan Dengan kamera diam Dan mengambil dua foto pasca tabrakan Dari 727 yang jatuh Sayap kanannya terbakar Kameramen Steve Howell Dari saluran TV Lokal 39 Menghadiri acara yang sama Dan merekam sesna di film Saat jatuh ke bumi Suara 727 yang menabrak Dan Awan jamur dari tabrakan yang dihasilkan Puing-puing sesna jatuh ke tanah Penstabil vertikalnya Terlepas dari badan pesawatnya Dan membengkok ke kiri Puing-puingnya mengantam sekitar 3500 kaki 1100 meter Barat laut tempat 727 jatuh Sayap kanan PSA 182 rusak berat Membuat pesawat tidak terkendali Dan membuatnya miring ke kanan yang tajam Terlihat di foto Wen Dan tangki bahan bakar di dalamnya Pecah dan memicu kebakaran Ketika percakapan terakhir ini Terjadi di dalam kokpit penerbangan 182 menabrak sebuah rumah Di 3611 nilai street 3 mil 5 kilometer Timur laut Lindbergh Field Di bagian perumahan San Diego yang dikenal sebagai North Park Dengan kecepatan 260 gen 300 mil per jam 480 kilometer per jam Dengan posisi hidung ke bawah Saat membelok 50 derajat ke kanan Pembacaan seismografi Menunjukkan bahwa dampak terjadi Pada pukul 9 lewat 2 07 Sekitar 2,5 Detik setelah perekam suara kokpit Kehilangan daya Pesawat itu jatuh tepat Di sebelah barat jalan bebas Hambatani 805 Sekitar 30 Kaki 9,1 meter Di utara persimpangan Dwight Dan jalan Nil Dengan sebagian besar bidang puing Menyebar ke arah timur laut Ke barat daya Menuju boundary street Ledakan dan api Dari kecelakaan 727 Menciptakan awan jamur Yang bisa dilihat bermil-mil Dan difoto dan difilmkan Sekitar 60% dari Seluruh pemadam kebakaran San Diego Akhirnya dikirim ke tempat kejadian Tingkat keparahan kecelakaan Berarti mesin Bagian ekor Dan roda bendarat Termasuk diantara beberapa bagian Yang tersisa dari 727 Yang hancur Namun Area tumbukan dan puing relatif kecil Karena sudut Hidung pesawat yang curam Secara total 144 orang tewas dalam kecelakaan itu Termasuk 7 anggota awak penerbangan 182 30 karyawan PSA tambahan yang tewas Di pangkalan PSA San Diego 2 penumpang sesnet Dan 7 penduduk 5 perempuan 2 anak laki-laki Di tanah Di tanah Dengan 144 kematian Itu adalah kecelakaan paling mematikan yang terjadi di Amerika Serikat 2 foto penerbangan 182 yang diambil oleh Hans Wen mengungkapkan Bahwa sayap kiri melebar Saat crew mencoba mengemudikan pesawat yang lumpuh Dan sayap kanan memiliki bagian besar yang Hilang saat sesna menabrak Meski terlihat jelas bahwa flap rusak atau hancur akibat tabrakan Penyidik NTSB tidak dapat menentukan kondisi Sistem hidrolik disayap Dan apakah pipa di dalamnya benar-benar pecah atau hanya rata Karena sayap kanan sangat terfragmentasi Pemeriksaan Puing-puing tidak memberikan informasi yang berguna Para crew mungkin telah mencoba untuk memandu 727 Agar tidak menabrak area pemukiman dan Kerut 805 di mana kerusakan akan berkurang Verifikasi gagal Tetapi tidak dapat melakukannya Kesimpulan akhir dari NTSB adalah bahwa Bahkan jika saluran hidrolik disayap kanan tidak rusak Tutup yang hilang dan api yang menyebar akan berdampak buruk pada Profil aerodinamis pesawat Dan kemungkinan besar penerbangan 182 Benar-benar tidak terkendali setelah tabrakan Terima kasih telah menonton!